Intro Mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja Basuki Cahayapurnama atau Ahok jadi sorotan setelah mempertanyakan Bukti Gibran bisa kerja saat menjadi wali kota Solo Tak hanya itu, mantan komisaris Pertamina itu juga mempertanyakan kinerja Jokowi Karakter teruji kalau ada kekuasaan Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan merespon pernyataan Ahok yang mempertanyakan kerja Jokowi Luhut mencontohkan keberhasilan Presiden Jokowi menyelenggarakan F1 Powerboat di Danau Toba Itu terjadi karena kerjasama kita semua dan di bawah kepimpinan Presiden Jokowi Jadi kalau ada orang bilang Pak Jokowi gak bisa kerja, lihat palanya ini Pernyataan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi dan Gibran ini disampaikan Saat berdiskusi dengan seorang perempuan yang menjagokan Gibran di Pilpres Sebelumnya, Ahok juga menyatakan mengundurkan diri dari komisaris Pertamina Dan menyatakan dukungannya untuk capres-cawapres yang diusung PDI Perjuangan Ganjar Mahfud Tim Liputan Kompas TV Saudara politisi PDI Perjuangan Basuki Cahapurnama mempertanyakan kinerja dari Jokowi Dodo Dan juga anaknya Gibran Raka Bumi Raka Padahal kalau kita lihat nih Saudara Ahok dulu merupakan kawan dekat dari Jokowi Dodo Lalu bagaimana kemudian menilai pernyataan dari Ahok dan apa sebenarnya efeknya Dalam konteks pertarungan Pilpres ini Kita bahas bersama dengan Profesor Hasrullah, dosen FISIP Universitas Sasanuddin Yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam Salam sehat Prof Selamat malam Anda melihatnya seperti apa nih pernyataan dari Ahok Yang kita lihat ini merupakan teman dekat begitu dari Jokowi Dodo Yang mempertanyakan kinerja dari Gibran dan juga Jokowi Dodo Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Basuki Cahayapurnama Melihat bahwa ini adalah salah satu Kalau menurut saya ya Terakhir ini serangan terhadap Pak Jokowi cukup keras ya Terutama dari kampus Dan saya melihat ini adalah salah satu Bagaimana isu itu tidak terus sampai pada makin matang itu Makanya dalam imat apa yang diungkapkan tadi Pak Basuki Ahok itu saya melihat ada dalam teori komunikasi namanya teori interpretasi Teori interpretasi ini menjelaskan keutuhan bahasa ya Dalam pandangan keberagaman fungsi itu Jadi begini saya melihat seperti itu Jadi kita kadang-kadang terkecoh terhadap teks yang ada di ucapkan oleh seseorang Atau di panggung Padahal di belakang air itu beda Kalau melihat tadi sudah dikatakan Tadi Yasser bahwa dia bukan lagi berteman Bukan lagi sahabat Sama-sama mengelola Apa ya pemerintah di DKI Terus dia melanjutkan Ini artinya Kemistrinya sudah lama sama gitu Nah saya melihat seperti itu ya Jadi Anda melihatnya ini sebagai Sesuatu yang memang sudah didesain Untuk sebuah pengalian isu Koreksi kalau saya menyederhanakannya seperti itu Prof Betul itu Mengalihkan perhatian kita Ya saya melihat ini kan gempuran dari Kalau seperti dari malam sudah 57 diversitas melakukan Pak Jokowi ya Bahkan ada yang mengenakan kalau ini jalan terus bisa terjadi reformasi jilid 2 Yang dipilih itu secara sistematis Coba lihat kita langkah yang dilakukan oleh Oho Mengundurkan diri dulu Kemudian dia menyatakan seperti ini Itu adalah kalau kita sebagai Apa teori interpretasi Ya mudah-mudahan ini tidak salah Ya menunjukkan sebuah bidesain Karena apa ya Karena orang menganggap bahwa Kalau ini terjadi Kemungkinan besar apa yang disampaikan Apa yang didukung Tanda kutip Pak Jokowi yang secara pulgar disampaikan Terhadap Prabowo maupun Gibran Ini akan mengalami kesusahan gitu Dan tadi Tadi sore kita sudah lihat ada beberapa mahasiswa Semudah yang mulai bergerak ya Dan ini akan merugikan kita semua Jadi saya pikir apa yang dilakukan Oho ini adalah Teknik mengalihkan perhatian Sehingga Goncangan turbulensi yang cukup keras di akhir Kampanye ini Tidak sampai titik klimasnya begitu Ya kira-kira gitu Jadi sebelum bola ini telur ini pecah Dipecah dulu gitu Harus ada pengalihan isu begitu Jadi Anda menilai pernyataan dari Ahok Yang mempertanyakan kinerja Jokowi Dodo dan juga Gibran Bukan bentuk sebuah serangan begitu Karena kalau kita lihat Ahok ini juga Merupakan politisi dari PDIP Yang notabene mendukung Ganjar Mahfud Tidak bisa kita katakan seperti itu Karena persahabatan dua orang ini sudah Sudah seperti saudara gitu Jadi semua ini akan melihat situasi seperti ini Supaya situasi tidak memanas Karena tidak berhenti melakukan kritik Apa yang dilakukan Pak Jokowi Semua yang dilakukan termasuk bang sosial Yang kadang-kadang dia sampaikan Tapi meaningnya kurang tepat Itu menjadi senjata bagi lawan-lawan politiknya gitu Saya melihat seperti itu Kemudian yang lebih penting lagi saya melihat Yaitu Jokowi cukup piawai Piawai menghadapi situasi seperti itu Orang mengetahui bahwa pemerintahan Jokowi ini Ikut secara vulgar juga mengatakan ya Tadi kita lihat TNI, ASN, neutral Padahal kemarin Minggu lalu, dua minggu lalu Pak Jokowi bilang begitu Jadi wajar kalau reaksi ini muncul Nah ini saya kira yang harus kita perhatikan Kalau ini teks Apa yang disampaikan oleh Pak Basuki Ini adalah salah satu game politik yang dilakukan Menghadapi Minggu Tenang gitu Jadi ini bukan merupakan sebuah Bentuk serangan terhadap Jokowi dulu Namun Anda membaca lebih kepada pengalian isu Anda melihatnya dinamika politik yang terjadi Ini menghitung hari nih Jelang pencoblosan Nanti akan seperti apa Ini kan kelihatan sekarang kan Dengan isu seperti itu Kita di beberapa menu menjadi headline gitu Nah teknik memecah opini publik seperti itu gitu Jadi diberi sesuatu kegiatan atau event Sehingga perhatian kita ke sana Nah saya melihat Kepiawaian Pak Suki yang dianggap selalu kontroversial Memang dicita Karena kemarin juga Siapa namanya Muldoko ya Maaf ya Menyampaikan para guru besar Profesor ini kok Gelaganya tidak murni gitu Nah tidak mampu meredam gitu Nah barangkali dengan cara seperti yang dilakukan Aho ini Bisa membutuhkan tensi perhatian terhadap Jokowi gitu Karena orang sudah tahu KPK ada masalah Kemudian MK juga masalah Terus apa namanya KPU juga masalah Nah ini kan semua Bagian daripada desain yang dilakukan Bagaimana memuluskan salah satu calon gitu Tapi caranya yang dilakukan Begitu lugar Sehingga teknik mengalihkan isu Itu salah satu cara untuk memberi bahwa Tadi Pak Jokowi dengan sadar Menyakinkan Dia tidak Kemudian diminta pada Petinggi negara Petinggi TNI dan polisi Tetap netral Ini kan salah satu Kalau tidak Ini akan bergerak terus gitu Baik kita nantikan ya Tentu saja kita berharap Dinamika politik jelang 14 Februari Tetap Kondusif Dan semua bisa berjalan sesuai dengan Demokrasi begitu ya Profesor Terima kasih Profesor Habsdol telah bergabung bersama kami Di Kompas Malam Salam sehat Terima kasih banyak Terima kasih telah menonton